Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu mohon maaf sedikit terlambat Tadi kebetulan mendadak harus dipanggil Pak Dirjen Pengurusan surat dengan Pak Menteri Izin perkenalkan nama saya Dendi Radian Pada kesempatan ini saya diberikan Kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan tiga modul Bapak Ibu Dan modul pertama ini adalah modul ketiga terkait dengan Permen UPR nomor 21 tahun 2019 Tentang padoman sistem manajemen keselamatan konstruksi Dan kebetulan saya termasuk salah satu tim penyusun Yang juga di bawah Bapak Dr. Pututmar Hayudi Yang tadi di sesi pagi sudah mengisi Rangkaian BIMTEK SMKK Kali ini Baik, saya harap Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahaya ini Masih tetap stand by dan harap bersabar Karena tiga materi ini mungkin ada beberapa yang akan saya percepat Karena tadi sudah di depan disampaikan oleh menar sumber-menar sumber sebelumnya Termasuk Bu Nurmala Termasuk dengan Pak Roberta Kalau boleh tahu Bu Anissa setelah ini nanti sesi besoknya siapa ya? Sebentar Pak, saya harus melihatnya Tadi sudah dapat beberapa jadwal dari tim pelaksana Tapi sama juga Pak dari pagi sampai sore Jadi semoga tetap bersemangat terus Hadirin sekalian di sini Iya betul Pak, dari pagi sampai siang nanti ada Bapak Insinyur Lazuardi Nurdin CSP Oke Betul Bapak Baik, betul-betul Ini saya sudah coba share screen Jelas ya Bapak Ibu Saya coba cek ombak dulu kali ya Boleh saya satu persatu menyampa dulu Saya bisa melihat Pak Safi Sapa Safi'i Pak Safi'i Selamat siang Bapak Oke Suaranya tidak Oh masih unmute ya Nggak apa-apa Mungkin adminah Oke baik Selamat siang Bapak Baik, boleh perkenalan Bapak Dari institusinya mana? Dari PT. Yogatama Wahanakarya Baik Selaku kontraktor atau perencana Pak? Untuk konsultan? Kontraktor Baik, terima kasih Saya juga melihat dari pengguna jasa ada Pak Harsono ya Pak Harsono Selamat siang Dari mana Pak? Boleh Pak Kita berkenalan dulu Selamat siang Pak Dari Bagian pengadaan barang dan jasa Pemkap Lampung Selatan Pak Lampung Selatan, baik Terima kasih Satu lagi mungkin saya izin menyapa Ibu-ibu Ibu Nurhayana Oktaria Barangkali Boleh saya berkenalan Ibu? Udah senyum tuh Ibu-ibunya Halo semuanya Pak Siang Ibu dari mana Bu? Silahkan Dari Papua PT. Ekspra Baik Dari Dinas atau mana Bu? Dari PT. Ekspra Kontraktor Oh kontraktor Baik PT. Eks Iya Ibu Yoko Saya coba izin menyapa Ibu Yoko Ambar Sari Selamat Siang Ibu Cuma terlihat matanya kayaknya nih Ibu Iya Oh kameranya Oke Iya Pak Siang Pak Baik Mudah-mudahan tetap semangat ya Bu Yoko Dari mana Bu? Silahkan Dari Pengadaan barang jasa Provinsi Banten Pak Banten Baik Beberapa memang Ada yang dari pengguna jasa dan penyedia jasa ya Bapak Ibu ya Baik pada kesempatan ini Kita langsung mulai saja Bapak Ibu Ya Beberapa tujuan pembelajaran Bapak Ibu silahkan nanti bisa Sama-sama mendalami Ya ada tiga poin Terkait dengan Struktur dari Permen 21 2019 tentang Pendoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Tadi Pak Robert Sempat beberapa Menerangkan terkait dengan Tahapan-tahapan termasuk Pada saat tahap pelaksanaan dan penyelesaian Nah disini kebetulan ada Pembahasan lebih Di breakdown lagi Pada mana Pada tahap mana Dan penerapan untuk implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ini Benar-benar harus bisa Dilaksanakan Bapak Ibu ya Baik Ini dilatar belakangi oleh Lahirnya Undang-Undang 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Dimana sebelumnya Undang-Undang 18 1599 Sudah dicabut Dan Saat ini Rezim Undang-Undang 18 Sudah tidak berlaku Maka Undang-Undang 2 2017 Tentang Jasa Konstruksi ini Menjadi Dasar pelaksanaan Jasa Konstruksi di Indonesia Sementara di pasal 4 Pasal 5 Pasal 59 Itu ada Beberapa Aturan-aturan Dimana Semua pasalnya Mengaitkan dengan Standar keamanan Keselamatan Kesehatan Dan Keberlanjutan Dalam penyerahan konstruksi Sebelum melahir Permen 21 ini Kita mengenal Permen PU 05 2014 Mungkin Bapak Ibu yang Sepak Apa Sepak terjangnya masih Banyak Berurusan dengan Pengadaan Jasa Konstruksi Juga cukup familiar Karena ada Beberapa Aturan ketika itu Di Permen 05 2014 Menjadi Alat evaluasi Teknisnya Di pengadaan Jasa Konstruksi Dan toolsnya Alat-alatnya itu Ada di Lampiran Permen PU 05 2014 Lalu Setelah itu Kita juga Mengenal Permen 14 2020 Ya Ini kebetulan Sudah diganti Menjadi Permen 14 Sedulnya Permen 07 Tentang standar Dan perdomaan Jasa Konstruksi Melayu Penyedia Dimana pada Permen ini Pada 07 Ada Atau telah Mengatur Terkait dengan Keselamatan Konstruksi SMKK Termasuk ada RKK Penjaminan Pengendalian Mutu Dan dokumennya RMPK Atau Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi Dan Program Mutu Baik Di dasari Undang-Undang tersebut Dan aturan PU PR Maka Permen PU 05 Untuk menyesuaikan Dinamika Kejadian Dan Peristiwa-peristiwa Di lapangan Akhirnya Pak Menteri Mengeluarkan Permen PU 21 Tahun 2019 Kebetulan Dulu lahir Tanggal 30 Desember 2019 Bapak Ibu Ya Sistem manajemen Keselamatan Konstruksi Nanti Bapak Ibu juga akan Ini karena materi hari pertama ini Banyak terkait dengan kebijakan Besok Bapak Ibu akan Sangat teknis Ya Tadi sedikit Pengantar dari Pak Robert Terkait dengan Implementasi Tahapan-tahapan SMKK Apa saja Dan itu semuanya tertuang Dalam Permen PU 21 Sebenarnya Ya Undang-Undang 2 Melahirkan Atau memanatkan Permen PU PR 07 2019 Yang saat ini Sudah diganti Menjadi Permen 14 2020 Menterbitkan Surat edaran Menteri PU PR Nomor 11 Dan SM Menteri PU PR Nomor 15 Tahun 2019 Ya Dimana SM Menteri ini Diintegrasikan Dan Lahirlah Permen 21 Bapak Ibu Ya Ada beberapa Transformasi Juru Peraturan Dimana Aturan-aturan Sebelumnya Tadi sempat disinggung Oleh Bu Nur Mala Sekarang Menjadi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Ya Prinsipnya Memang K3 Itu sebenarnya Tidak Hilang Bapak Ibu Karena Konteks pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Merupakan K3 Dimana Ada tambahan Keselamatan Keteknikan Konstruksi Ya Sehingga Prinsip-prinsip PP50 Tahun 2012 Ya Undang-Undang Ketendaga Kerjaan 13 tahun 2003 Itu termasuk Di dalamnya Ya Termasuk Kita juga Tetap Merujuk ke Undang-Undang 1 tahun 1970 Bapak Ibu Baik Ini sedikit Terkait dengan Isi Dimana Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Dan Beberapa Struktur Permen Sebelumnya Ada 7 Bap Sedangkan Yang baru Ini Hingga Sampai 6 Bap Termasuk Beberapa Lampiran-lampirannya Baik Ini ada Sampai Sublampiran G Ya Beberapa Banyak Format-format Yang harus Juga Disiapkan Dalam Menyusun Lampiran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Ini Ya Kadang Beberapa Pertanyaan Atau Case-case Yang ada Di lapangan Khususnya Terkait Dengan Kebijakan Apakah Ini Bertentangan Dengan Aturan Undang-undang Yang ada Gitu ya Bapak Ibu Kita bisa Jawab Itu Dan Semuanya Landasannya Sangat Terkorelasi Dan Kebetulan Ini Sudah Lewat Harmonisasi Dengan Kumham Ya Selain itu Kita Masuk Silahkan Bapak Ibu Ini Beberapa Hal Terkait Dengan Isi Dari Permen 21 Standar Keempat Dan Lain-lain Termasuk Ada Aspek-aspek Dimana Pembedanya Adalah Keselamatan Keteknikan Ya Nomor Satu Poin nomor Satu Disitu Baik Nanti Berakali Kita Lebih Banyak Di Diskusi Ya Bapak Ibu Ini Ada Beberapa Peran Dan Tanggung jawab Pengguna Jasa Pada Pekerjaan Konstruksi Dalam Melaksanakan Permen PUPR Nomor 21 Ya Ini Kebetulan Pengguna Jasa Ketik Poinnya Dimana Pada Pengguna Jasa Harus Menerapkan SMKK Untuk Setiap Paket Pekerjaan Konstruksi Mengidentifikasi Bahaya Keselamatan Konstruksi Dengan Mengacu Hasil Dokumen Perancangan Atau Berkonsultasi Dengan Ahli K3 Konstruksi Dan Atau Petugas Keselamatan Konstruksi Bapak Ibu Ya Memang Tidak Ada Aturannya POCJA Harus Memiliki Sertifikat Atau Wajib Memiliki Sertifikat Ahli K3 Namun Mereka Pun Bisa Mengacu Kepada Hasil Dokumen Perancangan Dan Berkonsultasi Kepada Ahli K3 Atau Petugas Selain Itu Dokumen Perancangan Ini Maaf Ini Kebetulan Rezimnya Sudah Menggunakan Undang Undang 2 Dimana Konsultasi Ini Dibagi Menjadi 4 Ya Bapak Ibu Jadi Kita Bisa Mengenal Biasanya Perencana Perencana Di satu Sisi Di sini Sudah Distatmenkan Di Undang 2 Undang 2 2017 Konsultan Konsultan Jasa Konstruksi Itu ada Empat Pertama Itu Pengkajian Perencana Atau Perencanaan Biasanya Biasa kita Dikenal Terus Perancangan Bapak Ibu Perancangan Ini Outputnya Menyusun DED Yang kita Tahu Kalau Perencanaan Sendiri Itu Menyusun FS Atau Pre-FS Outputnya Termasuk Ada Konsultan MK Bapak Ibu Itu Yang Sudah Kita Breakdown Sama-sama Kita ketahui Di Undang Undang 2 Tahun 2017 Lalu Pengguna Jasa pun Disini Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Yang Didalamnya Memuat Penerapan SMK Kepada Dan Kualitas Dan Harga Tadi Saya juga Menyimak Kurayan Dari Ibu Penur Mala Betul Sekali Memang Di Latar Belakangi Oleh Beberapa Faktor Bapak Ibu Kenapa Akhirnya Pak Menteri Menetapkan Biaya K3 Itu Tidak Lagi Menjadi Masuk Dalam Biaya Umum Namun Dalam Kenyataannya Memang Ketika Salah Satu Aspek Pengguna Jasa Dari Sembilan Komponen Itu Tidak Mencantumkan Itu Harus Tetap Ditanggung Harus Tetap Ditanggung Beberapa Kali Mungkin Pak Direktur Tadi Pagi Sudah Sempat Menyampaikan Walau Itu Tidak Masuk Dalam Lepes Dan Itu Harus Ditanggung Dan Rata-rata Memang Akhirnya Menggunakan Dari Biaya Overhead Si Kontraktor Itu Sendiri Melakukan Pendilaian RKK Pada Dokumen Penawaran Ada Format Dan Lampirannya Ini Biasa Nanti Pada Saat PPK Termasuk POKJA Ketika Oh maaf PPK khusus ya Pada Saat Pre-World Meeting Atau PCM Ini Melihat Dan Itu Harus Dokumen RKK Itu Harus Dimutahirkan Dan Itu Akan Menyesuaikan Dengan Format Lampiran E Pada Saat PCM Oleh Pengguna Jasa PPK F Menyusun Menetapkan Dokumen Standar Kontrak Yang Dalamnya Membuat Ketentuan Penerapan SMKK Lalu Membahas Dan Mengesahkan RKK Yang Disunuh Penyedia Jasa Bapak Ibu Pada Saat PCM Atas Dasar Rekomendasi Ahli K3 Konstruksi Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan RKK Termasuk Melakukan Evaluasi Terhadap Adanya Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja Untuk Bahan Perbaikan Dan Leporan Kepala Satuan Kerja Ini Beberapa Poin Silahkan Nanti Segala Resiko Kerugian Akibat Penghentian Pekerjaan Itu Akan Menjadi Tanggung Jawab Penyedia Jasa Ini Kebetulan Ada Sub Lampiran B B JKLNN Bapak Ibu Silahkan Barangkali Jika ada Yang Ditanyakan Tidak Usah Sungkan Untuk Bertanya Di Tengah Tengah Sesi Mumpung Karena Ini Apa Selewat Selewat Biasanya Kita ingat Yang pada Saat Ada Momen Itu Atau Sesi Itu Silahkan Saya Persilahkan Bapak Ibu Ini Masih tugas Satkar Dan PPK Termasuk Membuat Analisis Kesimpulan Dan Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Terhadap Laporan Kecelakaan Konstruksi Dan Penyakit Akibat Kerja Konstruksi Yang Diterima Dari Penyedia Jasa Yang Menetapkan Resiko Pekerjaan Konstruksi Sedang Dan Kecil Biasanya Apa Tetap Juga Harus Melalui Persetujuan Kasatger Terkait Dengan Kerjaan Sedang Dan Kecil Ini Penyedia Jasa Bapak Ibu Ini Peran Dan Tanggung Jawabnya Di Permen 21 Di Breakdown Dari Konsultan MK Konsultan Pengawas Dan Kontraktor Semuanya Harus Menyusun RKK Nanti ada Di lampiran Permen 21 Itu Dokumen RKK RKK Oleh Pelaksanaan Oleh Kontraktor Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Lalu ada Konsultan Pengawas Konsultan Pengawas Itu Bukan Untuk Secara Pribadi Melakukan Pekerjaan Misalnya Bapak Ibu Dia melakukan Pekerjaan Di Penyusunan Pengawasan Dalam Pengawasan Mereka harus Menggunakan APD Misalnya IBPRP Ini Tentu IBPRP Pekerjaan Konstruksi Yang Diawasinya Termasuk Konsultan MK Konsultan MK Pun Harus Penyusun Dokumen RKK Dimana Keempat Hal ini Identifikasi Bahaya Penyusunan Resiko Pengendalian Resiko Dan Penyusunan Saran Program Itu Dilakukan Termasuk Melakukan Penjaminan Pengendalian Mutu Ya Ini ada beberapa tahapan Pelaksanaan SMKK Dimana Tahapan Dan Kita coba bagi Dalam tiga perspektif Bapak Ibu Tahapan Perspektif Tahapan Perspektif Dokumen Dan perspektif Laku Dimana Pada tahapan ini Ada tiga Ada tiga Poin Yang Dibagi Dalam Pasal Permen 21 Itu Pengkajian Perancangan Dan Pembangunan Setelah itu Ada tahap Operasi Dan Pemeliharaan Operasi Pemeliharaan pun ada Dan harus Dijabarkan Pada saat Pengkajian Perencanaan Biasanya ini Konsultan Pengkajian Dan Konsultan Perencanaan Dari sisi Sosial Ekonomi Dari sisi Ekonomi Itu sendiri Termasuk Lokasi Dan tanah Dan lain-lain Disitu Di Breakdown Kondisinya Seperti Sehingga Mendapat Gambaran Secara Umum Untuk Kondisi Bagaimana Proyek Itu Bisa Dilaksanakan Hasil Atau Output Dari RKK Pengkajian Dan Perencanaan Ini Nanti Akan Digunakan Oleh Konsultan Perancangan Bapak Ibu Untuk Menghasilkan Output DED Dimana Rancangan Konseptual Yang Disusun Oleh Pengkajian Dan Perencanaan Ini Akan Lebih Di Breakdown Lagi Nanti Bapak Ibu Permen 21 Itu Akan Di Breakdown Lagi Khusususnya Di Lampiran D Nanti Bapak Ibu Akan Melihat Itu Dimana Termasuk Disitu Ada IBPRP Dan Metode Termasuk Ada Hal-hal Yang Memang Harus Diperhatikan Pada Saat Pelaksanaannya Nanti Oleh Kontraktor Salah Satunya Ada Apa Namanya Dokumen IBPRP Termasuk Ada Ris Analisis Atau Ris Risiko Yang Di Breakdown Dan Output Perancangan Ini Harus Menghasilkan Biaya SMK SMKK Nah ini Ada Beberapa Gambaran Termasuk Dari Aspek Pernyataan Karena Memang Perancang Ini Memiliki Tanggung jawab Yang besar Ketika Ketika Si Badan Usaha Ini Misalnya Akan Ada Revisi Hasil Desain Itu Harus Adanya Serah Terima Atau Pernyataan Tanggung jawab Konsultasi Konstruksi Perancangan Bapak Ibu Di situ Ya Nanti Di Breakdown Di Satu titik Duanya Ada Metode Pelaksanaan Pekerjaan Termasuk Ada Mengisi Juga Tabel Identifikasi Bahaya Diturunkan Dari WBS Dari Masing-masing Pekerjaan Tadi Sedikit Pengkajian Dan Perencanaan Itu Dari Aspek Empat Lokasi Itu Empat Hal Lokasi Lalu Bapak Ibu Bisa Menganalisis Dari Sisi Lingkungan Sosioekonomi Dan Dampak Lingkungan Itu Sendiri Pendalamannya Yang Memang Benar-benar Secara Umum Sehingga Hal-hal Yang Diperhatikan Misalnya Dari Contoh Di Permen 21 Ada Kondisi Tanah Perbukitan Sungai Lembah Tingkat Kesulitan Menuju Lokasi Biasanya Beberapa Untuk Proyek PUPR Di SDA Misalnya Untuk Air Baku Misalnya Ini Perlakuan Atas Struktur Tanah Disesuaikan Dengan Kondisi Lokasi Sehingga Diperlukan Metode Sesuai Kebutuhan Metodenya Itu Nanti Dijambarkan Lagi Perlu Seperti Apa Kalau Misalnya Kondisi Tanah Perbukitan Dengan Batu Misalnya Atau Dengan Pasir Gitu Ya Hal-hal Itu Disampaikan Pada Pengkajian Nah Di Tahap Pembangunan Itu Kita Bagi Dua Dari Sisi Procurement Dan Pelaksanaan Bapak Ibu Dimana Dokumen Penawaran Teknis Ya Disiapkan Dan Mengikuti Apa Yang Semuanya Tertuang Dalam Permen 14 2020 Termasuk Format RKK Silahkan Karena Ketika Nanti Pre-award Meeting Dokumen RKK Ini Sudah Dimintakan Dan Harus Disesuaikan Dengan Permen 21 Perspektifnya Ketika Pada Procurement Dan Pelaksanaan Ada Hal-hal Yang Memang Berbeda Ada Hal-hal Yang Memang Berbeda Yang Harus Dimutahirkan Pada Saat Pelaksanakan Dan Disepakati Ya Kayak Tadi Beberapa Pertanyaan Gimana HPS Ternyata Kekurangan Pak Yang Harus Dilaksanakan Seperti Yang Disun Oleh Perancang Misalnya Ternyata Budgetnya Tidak Tidak Cukupi Ini Yang Wajib Harus Dipenuhi Yang Sehingga Kalau Tidak Dilengarkan Tetap Ini Harus Dilaksanakan Dengan Konsekuensi Dari Gaya Memang Ini Masih Bentuknya Bapak Ibu Valusi Teknisnya Pun Nanti Sangat Menyesuaikan Pak Dendi Sebelumnya Meminta Tolong Untuk Seluruh Hadirin Untuk Mematikan Mic Di Zoom Meeting Oh ya Silahkan Ya kami Persilahkan Untuk Hadirin Sekalian Untuk Di Mute Terlebih Dahulu Zoom Meetingnya Agar Tidak Mengganggu Yang Lainnya Terima Kasih Banyak Kami Persilahkan Kembali Ada noise Tadi ya Bu Anissa Baik Silahkan Dipantau Saja Yang Tadi Muncul Biasanya Langsung Bisa Di Unmute Bapak Ibu Baik Pada Tahap Pelaksanaan Kita Akan Menemukan RK Pelaksanaan Dimana Pengguna Di sini Kontraktor Konsul Pengawas Konsul MK Memiliki Apa Kewenangan Dan tugas Dan tanggung jawab Yang masing-masing Dijabarkan Juga Dalam Aturan Permen 21 Ini Baik Bapak Ibu Masuk Ke Tahap Pra Konstruksi Ini Maaf Tadi 3 3A Bahwa Rancangan Konseptual SMKK Yang tadi Saya sebutkan Bahwa Pengkaji Perencana Dan Perancang Itu harus Memiliki Ahli K3 Konstruksi Bapak Ibu Yang mungkin Saat Ini Berposisi Sebagai Konsultan Penjadis Konsultasi Konstruksi Setelah Ini Bisa Langsung Mengambil Brevet Untuk Ahli K3 Konstruksi Karena 2020 Sudah Mewajibkan Itu Sehingga Semua Apa Namanya Dari sisi Pengguna Jasa Termasuk Penyedia Jasa Juga Sangat Sangat Bisa Merujuk Kepada Para Konsultan Yang ada Di sisi kiri Saya Tadi Pengkajian Perencanaan Perencangan Ini harus Disetujui Dan Untuk Jadikan Rujukan Dalam Menyusun RKK Bapak Ibu Kadang Kadang Pertanya Di Lapangan Banyak Juga Yang Pak Ternyata Ini Hasil Perencanaannya Tidak Ada Penggunaan Oleh Ahli K3 Konstruksi Kami Mengusulkan Untuk Pengguna Jasa Atau PPK Meng-hire Minimal Ahli K3 Untuk Menilai Bagaimana SMKK Yang Sudah Atau Yang Disiapkan Yang Disiapkan Jadi PPK Juga Berhak Untuk Bisa Meng-hire Ahli K3 Baik Selanjutnya Bapak Ibu Ini Tadak Prakonstruksi Tadi Beberapa Hal Pembedanya Kalau dari Sisi Pengkajian Dan Perencanaan Itu Sama Saja Untuk Pengkajian Perencanaan Cuman Lingkup Dari Sisi Pengkajian Disitu Akan Dijabarkan Lagi Termasuk Lingkup Perencanaan Pembedaan Outputnya Kalau Pengkajian Itu Biasanya Outputnya Dokumen Pengkajian Perencanaan Per-FS Atau FS Dan Perancangan Sudah Clear Itu DED Outputnya Di PP22 Tahun 2020 Pun Disitu Ada Penjabarannya Bapak Ibu Terkait Dengan Tugas Tugas Masing-masing Konsultan Ini Dan Saya harap Bapak Ibu Terus Mengikuti Aturan Aturan Yang Merupakan Aturan Turunan Dari Undang Undang 2 Tahun 2017 Karena Permen 21 Ini pun Amanat Langsung Dari Undang Undang 2 Di PP22 Tahun 2020 Pun Mengamanatkan Bahwa Menteri PUPR Menyusun Pedoman Sistem Menjum Keselamatan Konstrupsi Ini Terkait Dengan Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Bapak Ibu Ada Hal-hal Dimana Kelima Poin Ini Harus Dituangkan Dalam Dokumen RKK Yang Sudah Termutahirkan Ya Dalam hal ini Poinnya Pada saat Prokurement Berbeda Konteksnya Cuman Ada daftar Isi Dan Mungkin Ada Beberapa Tabel Yang Bapak Ibu Lihat Tapi Intinya Adalah Ada Kepemimpinan Dan Partisipasi Pekerja Yang Diwakili oleh Komitmen Pimpinan Biasanya Atau Fakna Komitmen Pak Di Permen Pak Blas Itu Itu harus Diisi Perencanaan Keselamatan Konstruksi Di Perencanaan Konstruksi Ini Nanti Ada Tabel IBPRP Dan Ada Tabel Sasaran Dan Program Khusus Lalu Ada Dukungan Keselamatan Konstruksi Biasa Ini Dalam Tabel Komunikasi Apa saja Yang harus dilakukan Kalau Kita Berkaca Ke Negeri Asia Itu Khususnya Di Negara Jepang Ada Tabel Komunikasi Ini Menjadi Sangat Krusial Sebelum Pelaksanaan Pekerjaan Atau Morning Briefing Dilaksanakan Bapak Ibu Ada Toolbox Meeting Besok Kebetulan Dengan Pak Lazwardi Yang Praktisi Langsung Kami Dari Kementerian PUPR Konteksnya Kebijakan Dan lain-lain Yang Dimana Permen PUPR 21 Ini pun Dilaksanakan Atau Disusun Oleh Semua Kalangan Bapak Ibu Stakeholder Bukan Hanya Pemerintah Saja Tapi Pengguna Jasa Penyedia Termasuk Para Badan Usaha Penyedia Jasa Konstruksi Konsultan Dan Pekerjaan Konstruksi Kontraktor Baik Operasi Keselamatan Konstruksi Nanti Bapak Ibu Di Evaluasi Teknis Di Permen 14 Akan Menemui Satu Tabel Dimana Disitu Akan Juga Di Breakdown Terkait Dengan Beberapa Hal Work Permit Termasuk Resiko-resiko Untuk Pekerjaan Yang Tinggi Untuk Evaluasi Kinerjanya Itu Nanti Juga Akan Ada Satu Tabel Dimana Itu Semua Harus Diisi Yang penting Ada Bukan Seperti di Permen sebelumnya Permen 05 Bahkan bisa Sampai Menilai Dari sisi Keparahannya Yang di saat Perencanaan Keselamatan Konstruksi Itu Itu Sampai Dilihat Jika Korban Sampai Meninggal Disitu Ternyata Poinnya Keparahannya Hanya Dua Itu Bisa Salah Disini Tidak Melihat Benar Salah Tapi Ada Dan Tidak Ada Dan Itu Akan Dimatangkan Lagi Pada Saat Rapat Persiapan Pekerjaan Baik Itu Lima Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Dimana Lima Komunen Ini Poin Pertama Kepemimpinan Perencanaan Dukungan Operasi Keselamatan Konstruksi Termasuk Evaluasi Kinerja Menjadi Salah Satu Atau Yang Saling Melengkapi Bapak Ibu Tidak Ada Satu Ada Yang Hilang Maka Harus Dipenuhi